Informasi selanjutnya pemirsa, karena terbakar cemburu ada seorang pilot di Utah Amerika Serikat yang menabarkan pesawat ke rumahnya sendiri dan tewas di tempat. Beruntung istri dan anak pilot yang berada dalam rumah tersebut selamat dari insiden. Seorang pilot di Utah Amerika Serikat bunuh diri dengan menghantapkan pesawat yang diterbangkannya ke rumahnya sendiri karena terbakar cemburu. Insiden ini terjadi setelah sang pilot ditangkap atas tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pria bernama Duane Yod menerbangkan pesawat ringan jenis Karsena 535 Cation Jet secara sengaja menabrakkan pesawat ke rumahnya saat istri dan anaknya ada di dalam rumah. Insiden ini berawal saat kantor Seref Utah County menerima laporan soal KDRT di area American 4 Canyon yang berjarak 56 km dari Salt Lake City. Usai laporan itu Yod ditangkap polisi namun bebas setelah membayar jaminan dengan catatan dilarang temui keluarganya. Usai bebas dengan jaminan Yod diizinkan kembali ke rumahnya untuk mengambil barang miliknya dengan dikawal seorang polisi. Polisi melepasnya setelah melihat Yod meninggalkan rumahnya dan ia ternyata pergi ke landasan pesawat. Sekitar pukul 2 dini hari otoritas setempat mendapatkan laporan tentang sebuah pesawat jatuh dan menabrak rumah Yod. Beruntung istri dan anak laki-laki Yod yang ada di dalam rumah berhasil menyelamatkan diri. Selain Yod tidak ada korban jiwa lainnya dalam insiden ini. Yod merupakan seorang pilot profesional, ia biasa menerbangkan pesawat milik perusahaan konstruksi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.